Apakah seorang yang mau meneliti karirnya di bidang ini harus mulai dari desain and build? Atau hanya, maksudnya apakah kota-kota besar aja yang bisa terima pure consultant gitu? Karena kan yang saya pelajari ya, kalau di Palembang banyak kan desain and build. Jakarta, Surabaya itu banyak perusahaan pure consultant gitu. Ini kalau Pak Doni berkaca dari Oksano gimana? Dua tahun saya berproses di upaya itu, saya sungguh menyadari bahwa saya senang belajarnya, saya senang berbaginya. Tapi ternyata saya bukan, apakah akademisi itu istilah yang tepat saya nggak tahu. Tapi saya pakai aja sekarang mungkin ya. Saya bukan, saya nggak membayangkan saya tuh jadi guru besar atau di lingkungan universitas pendidikan higher education itu saya nggak ngebayangin saya ada di sana. Oke. Ngajar komersial desain. Waktu praktek komersial desain atau nggak? Di Indonesia nggak. Campur? Siapa yang datang aja. Tapi endap-endapnya kebanyakan residensial. Oh gitu. Kalaupun komersial itu, villa dan hotel ya. Rental property seperti itu. Jadi ada SOP buat operasional itunya, bisnis model yang tadi saya bilang. Ada company-nya seperti itu. Yang lebih menyenangkan yang mana? Ngedesain untuk komersial atau residensial? Wah, ini pertanyaan jebakan bukan? Nggak bermaksud jebakan. Nggak, sebenarnya semuanya beda-beda ya. Kalau saya senang komersial karena yang saya desain itu adalah brand-nya. Oh. Misalnya Himalaya hire saya sebagai Himalaya Glass mau bikin corporate office lab research center. Saya yang mendesain itu bukan yang Pak Wilson suka. Saya mendesain buat Himalaya sebagai brand. Jadi ada tanda kutip orang dengan segala kepribadian dan warnanya namanya Himalaya. Ngulik siapa Himalaya ini, itu yang buat saya yang the joy-nya di situ. Oh, tapi kan akan terkopi juga untuk residensial kan? Misalnya sebapak A gitu. Kalau residensial, saya senangnya itu privilege yang saya dapat buat kita tahu kehidupan pribadi keluarga ini, orang ini. Oh. Kebiasaan-kebiasaan mereka, gaya hidupnya, kelebihan, kekurangan. Jadi banyak kasus kita atau saya gitu ya. Jadi ya itu, jadi penengah. Di sana nih, ngomongin di sana, suami istri ribut di depan saya gitu. Ini gimana ya gitu kan, sebentar-sebentar, kita mau minum dulu, ngobrol dulu, santai dulu terus nyoret lagi gambar lagi. Jadi istrinya maunya apa, suaminya. Jadi saya jadi yang kayak, kalau begini gimana, bisa diterima, bisa diterima, oke. Contohnya seperti ini. Jadi berubah jadi konsultan married sebelum ini ya? Iya. Saya harus belajar, baca buku itu tentang pernikahan supaya saya bisa presentasi ke mereka. Karena seperti itu, ada yang terakhir, kalau orang yang nonton, maaf, tapi saya share, rupanya mereka ribut besar gitu dengan desain yang ada gitu kan. Terus akhirnya telepon saya untuk ketemu, saya sudah jadi penengah gitu kan. Puji Tuhan sekarang udah naik konstruksi, naik struktur. Semuanya berakhir dengan baik. Pake kaca Himalaya dong? Aduh. Belum. Yuk kita end. Saya tunggu ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Semoga lancar Pak. Nah, tadi sempat di-mention, sempat kerja di US, kian nama. Di konsultan firm juga? Konsultan firm juga. Desain interior? Desain interior. Dan arsitektur. Silahkan, dan jatuh, terima kasih. Namanya Desain Forum LLC di Dayton, Ohio waktu itu. Waduh, asik banget ya, Ohio ya. Sekarang, sepertinya sudah diakusisi sama ada company namanya Interbrand, tapi saya sudah lost contact. Teman-teman masih kadang-kadang masih suka say hello, tapi bisnis sudah bergembang kemana sudah lama ya, sekedar nggak tahu. Tapi yang diolah saat itu adalah retailer, big retail commercial design. Tapi mereka tuh kenceng banget ya, kalau di US ya, dia punya konsep, itu kayaknya sangat mementingkan sekali brand dan itunya ya. Mungkin di sini belum-belum catch up ke arah sana atau gimana? Saya mau bilang belum, agak ragu-ragu, mungkin sudah di korporat level ya, mungkin saya aja belum terekspo sekali, belum tahu. Tapi saya percaya sudah dipertimbangkan. Cuman kita bicara 2020, ya 2000, jangan bilang 2000 tahun, ya apa sekarang gitu ya, kita bisa. Dulu kan tahun 2000-an ya, 98, 99, 2000-an sudah, itu sudah jadi korporat level atau korporasi itu sudah kita konsultan itu sebagai kebutuhannya. Jadi bukan kayak apa ya, kalau di sini mungkin masih ada kesan atau prestis ya, oh saya pakai konsultan. Walaupun maksudnya nggak begitu pun, wih pakai konsultan itu kan. Lebih buat bonafit nih misalnya, atau profesional nih misalnya. Di sana sudah. Sudah dilakukan itu dari tahun akhir. Sejak saya, berarti sejak saya bekerja di situ, misalnya ada bank A, B, C, setiap bank itu mereka mau bikin cabang. Jadi yang nge-brief kita tuh orang dari bisnis development, ada orang dari branding, orang dari konsumer research. Jadi mereka bisa menciptakan sebuah branding, nah dari dua dimensi itu ke tiga dimensi, gimana tuh terjemahannya? Nah, kita yang, tugas kita yang itu. Siap, siap. Nah, kenapa balik ke Indonesia terus tertarik untuk jadi lecturer? Maksudnya, apa dari, kan dari praktisional ke lecturer, praktisional lagi kan gitu. Kenapa, apa tuh di jadah di tangga-tangga itu tuh, apa yang membuat tertarik? Tertarik itu ya waktu obrolan saya sama Pak Tony tadi itu ya, diajakin, ya, curiosity aja sebenarnya. Dan ternyata saya suka banget berbagi ya. Nah, sempat waktu kita ketemu di Upah itu, saya sempat full time di situ. Oh, sempat itu ya? Sempat full time. 2018 kita ketemu ya waktu saya. Mungkin, lupa saya. Saya selagi, 2017-2018 saya full time. Full time gara-gara istri saya, dia yang mau venture, bikin bisnis sendiri, oke, gantian saya yang kerja. Ya harus ada yang jagain dapur, gitu kan. Katanya, biar dia ber, apa, bereksperimen atau buka impiannya, mau bikin bisnisnya, nah saya yang kerja. Nah, kalau diceritain panjang, tapi intinya semuanya mengarah, that's the best scenario at that time, gitu kan. Oke. Saya juga suka ngajar, terus senang juga, ya, karena terus ya, ibu dekan waktu itu bilang, ya, kenapa nggak full time aja sekalian, gitu kan. Ya udah, full time. Dua tahun saya berproses di Upah itu, saya sungguh menyadari bahwa saya senang belajarnya, saya senang berbaginya. Tapi ternyata, saya bukan, apakah akademisi itu istilah yang tepat, saya nggak tahu, tapi saya pakai aja sekarang mungkin ya, saya bukan, saya nggak membayangkan saya tuh jadi guru besar, atau di lingkungan universitas pendidikan higher education itu, saya nggak ngebayangin saya ada di sana. Oke. Tetap passion saya di, desain di lapangan, gitu ya. Itu yang saya sadarin, gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk, kayaknya kembali ke core-nya saya aja deh, gitu kan. Dari 2000, berapa tuh, kembali ke 100 persen? 2000, apa ya, sebelum, pas sebelum pandemi, 2019 ya, kalau nggak salah. 2019. Jadi itu udah, udah. Plain line-nya blur. Berarti itu udah stop di, udah nggak ada part time, udah tidak ada full time sama sekali. Tidak ada, ya, saya nggak di, saya nggak ngajar lagi. Oke. Tapi, anytime mereka membutuhkan, saya anytime mau bagi apa, silakan saya berbagi. Saya merasa saya lebih banyak bisa share apa yang saya dapat di lapangan. Kok bagi itu sih? Ya, saya nggak tahu ya. Dalam kasus seperti apa, contohnya? Contohnya gini, misalnya, kalau dosen tuh harus meneliti ya, katanya kan. Harus bikin penelitian ya, harus bikin jurnal. Nah, itu kan meneliti berbagai topik lah ya, sesuai dengan minat dan, ya, minatnya gitu kan. Kalau nungguin saya meliti lama ya, kasian muridnya ya. Jadi, memang jiwanya dipraktik ya. Dipraktik, betul. Di lapangan. Dan, itu juga classroom yang sangat, sangat apa ya, sangat efektif. Mau belajar apa struktur? Eh, proyek yang ini nih, datang aja, lihat. Nih, beton isinya kayak gini gitu. Nih, kenapa kamu nggak bisa naruh toilet sembarangan? Nih, lihat nih, contohnya kayak gini. Langsung tunjuk di lapangan. Nih, mereka lihat, pegang, raba. Langsung, real. Real. Real, iya. Lebih, lebih efektif belajar seperti itu. Tahu teorinya sedikit di kelas, oke keluar, kita lihat jadinya kayak apa. Nah, tidak ada penyesalan? Nggak. Cepat ya jawabnya ya. Nggak. Tapi tidak ada no offense untuk UPH ya. Apa? Tidak ada apa? Tidak ada hard feeling buat UPH ya. Nggak. Kayaknya, apa ya, selama saya masih suruh ngedesain ya. Aduh, memang udah core-nya. Udah speknya kayak begitu. Udah didesain untuk desain? Programnya, iya. Sempat ambil master, katanya. Sempat ambil master, ya. Arsitektur. Waktu itu, apa yang difokuskan waktu di master? Waktu di master, arsitektur. Saya ngambilnya arsitektur. Master of Arsitektur. Master of Arsitektur di? Tarumah Negara. Oke. Alasannya juga, semua juga nggak sengaja. Teknis ya. Karena saya full-time sebagai pengajar, jadi iya, saya harus punya gelar S2, persyaratan pemerintahan. Oh, sekarang udah S2 ya? Sekarang, iya. Yang ngajar S1 harus S2. Harus S2 ya? Yang ngajar S2 harus S3. Yang ngajar S3? Saya belum sampai ke sana mikir ya. Tapi ya gitu. Jadi, oke. Harus ambil S2. Baik, saya ambil S2. Ya, udahlah. Kebenaran juga, kan. Dan pilihannya, ya UI, ITB, UNTAR. Itu ya. Yang teman-teman bilang, oh kamu coba ini. Kamu coba di sini aja. Ini ada di yang alumni-alumni Universitas Beken ini bilang, oh kalau belajar ini di sini bagus. Saya punya pengalaman ini metode yang dipelajari subjeknya ya. Kalau kamu suka, menarik. Oh kalau kamu suka ini, banyak kan dosen-dosen di sana yang prof-prof di sana, ya ngasih saran. Ujung-ujungnya, aduh kalau saya harus ke Bandung, saya harus cuti, atau saya harus gitu. Bisa nggak ya, gitu kan. Oke, yang ada saat itu kebetulan di UNTAR weekend kelas, dan pas pendaftarannya, timingnya pas, yaudah masuk di situ. Sesederhana itu, ngambil keputusannya. Apakah itu membantu dengan pekerjaanmu sekarang? Ya. Begitu master degree? Kalau di S2 itu master ya, itu kan kita, itu belajar, belajar bahasa saya ya. Bapak, Ibu, dosen, mohon maaf kalau salah. Ini anak udah belajar, masih ngomongnya kayak gitu. Seb, kita belajar teori-teori ya. Nah itu sangat membantu. Kalau teori kan berarti sudah baku. Nggak bisa subjektif kan. Ya misalnya warna A sama B cocok, karena teorinya begini gitu kan. Jadi saya nggak bisa bilang warna hijau aja, Bu. Kok hijau? Kenapa nggak merah? Ya karena sebelahnya kuning. Kalau teorinya hijau sama kuning itu bagus. Komplementari, Bu. Bukan kata saya gitu. Pasti bagus, pasti bagus teorinya begitu gitu kan. Ya, kira-kira bahasanya begitu. Jadi, itu contoh sederhana lah. Tapi dalam, kalau skala besarnya kita merancang, apa ya, sempat ngobrol, bikin sekolah ya, bikin sekolah. Kan, yaudah. Nggak bisa sederhana apa ya. Yaudah, bikin classroom berapa kelas. Kelas 1, 2, 3. Umurnya berapa. Playground. Butuhnya apa aja sih, kebutuhan ruangnya. Nggak bisa seteknis itu kan. Oh, oke. Kita mesti ngomongin, sekolah ini anaknya usia berapa. Anak usia segitu itu, zaman sekarang seperti apa sih? Mau nggak mau kita, oh saya mesti cari buku tentang ini, psikologi anak, tren pendidikan saat ini, apa yang. Dulu kita, mungkin zaman kita sekolah, bangkunya berjejar, semua hadap satu arah. Guru kasih kita terima sekarang, kenapa. Emang serang sekolah kan ya? Iya, banyak kan begitu ya. Oh gitu? Lucu ya? Yang, at least sekolah internasional ya. Yang saya tahu ya. Sirkuler? Grup. Oh. A, B, C, D gitu. Sepertinya begitu. Nah, kita ya mau nggak mau kita belajar metodenya seperti apa sih. Ya sekarang kita yang mau belajar subjek A, ya mereka pergi ke corner ini, nah itu segala macam material kebentukan subjek A ada di situ. Terus mereka, jadi nggak pasif gitu ya. Iya, kalau dulu kan kita kan pasif learning ya. Jadi ibaratnya disuguhi, kamu belajar seperti ini. Sekolah mati aja gitu kan. Iya, iya, iya. Metode kita dulu gitu kan. Tapi ini pendidikan tuh banyak-banyak, banyak, apa ya, istilahnya mereka katanya. Ya banyak cara ya. Ya mungkin sekolah ini mengadopsi cara ini, sekolah yang internasional yang lain mengadopsi cara yang lain gitu kan. I see. Mungkin kalau sekolah yang Qiblatnya dari China, dia metodenya ada lagi kurikulumnya. Ya beda-beda juga gitu. Nggak bisa gitu. Udah di proyek sekolah waktu itu yang sempat? Nggak terus, saya nggak dapat tendernya. Tapi pada saat yang saya belajarnya, pada saat mengajukan proposal, untuk kita bisa bilang kenapa seperti ini kan, kita harus belajar bahasanya mereka. Berarti ntar ujung-ujungnya kalau tender dengan itu seperti kayak di sidang ya? Kayak di sidang di... Iya, kita presentasi ya di sidang. Kenapa pakai ini, kenapa ini gitu-gitu? Tahun berapa itu ya? Lokasinya di Kuningan, salah satu sekolah internasional. Oke. Boleh spesifik nggak? Maksudnya nggak juga ya. Lokasinya itu di HRS Building sebenarnya. Jadi dia sewa satu lantai, dua lantai, terus dibikin sekolah seperti itu? Kayaknya gedungnya punya dia juga. Saya nggak tahu, saya nggak nanya-nanya. Tapi senarion seperti itu. Kan contohnya gini ya, dari classroom ke gym, bagaimana anak-anak grade 1 kindergarten itu bisa jalan sekian belas orang, sekian puluh orang dengan gurunya, staffronnya, lewat mana. Itu apa ya? Liability sama safety sekolah itu kan sangat-sangat. Itu ya dijaga banget ya. Jangan sampai... Ya... Kalau medanya seperti itu. Kalau misalnya ada bukunya, saya cari bukunya yang standar sekolah di Amerika misalnya. Jalur bus, jalur koridor harus berapa. Tapi itu ya spesifik buat sistem di sana. Keadaan di sana, lahan di sana, arsitektur di sana. Begitu kita pindah di sini, harus di adjust lagi. Adjustannya banyak ya itu. Adjustnya banyak. Kalau misalnya safety-nya seperti ini, kalau di sini gimana kita mensiasatinya? Akustik dan sebagainya. Dan panjang. Jadi itu kes tadi yang cukup, itu ya sekolah ya. Kadang-kadang itu orang nggak kepikiran kan? Ya, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Kalau misalnya anak kecil mesti kayak begini, barisnya begini, nanti gimana? Ya, itu bukan ruang publik istilahnya. Ya, ruang publik dipakai banyak orang lah. Misalnya bahasa saya sendiri. Itu yang menariknya di situ. Nah, saya punya pertanyaan. Kalau misalnya kita, kita ngomong masa transisi antara anak-anak yang lulus kuliah, dapat bachelor's degree, desain interior. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Doni, seberapa cepat si fresh graduate ini bisa mendapatkan pengalaman yang solid untuk membuat dia punya konsultan informasi sendiri? Apakah rata-rata, coba saya tanya deh, yang waktu pengalaman Pak Doni, yang masuk ke desain interior, semuanya diserap ke industri yang sama atau akan fall off berapa persen? Berbeda-beda. Ada yang memang udah ketahuan, wah ini mah anak interior banget nih, langsung kelihatan jelas karirnya. Tapi ada yang kemana-mana. Tapi nggak, ada yang apa ya, jadi florist, ada yang jadi florist? Wedding dekor, ada yang kreatif industri ya. Sekarang itu udah ngeblend banget sekarang. Kayaknya yang diambil secara teori, prinsip-prinsipnya sama gitu kan. Macem-macem. Ada yang jadi kontraktor, dan Terus, berarti nggak bisa kita kunci ya? Nggak bisa kita kunci. Tergantung, saya nggak tahu berapa lamanya, pasti tergantung dari individunya ya. Kalau mau membahas soal itu, saya ada beberapa nama kandidat yang bisa diundang juga. Yang desainer, mereka sangat talenten. Grup of students pada saat itu, sekarang mereka jago-jago juga. Saya senang kalau ngelihat karya mereka juga. nggak bisa seperti itu. Nanti saya kasih namanya, bisa diundang juga. Siap, siap, siap. Tapi, yang saya tahu, begitu lulus itu banyak-banyakin pengalaman aja. Jangan mikirin salari. Oh, saya mau dapat gaji berapa ya? Nggak kerja. Jadi, universitas itu cuma buat setting dasarnya aja. Tetap kerja. Dan nggak mungkin ya, kalau misalnya baru lulus, langsung set up itu nggak, pengalamannya belum. Mungkin nggak bisa. Kalau modalnya, nggak bisa. Tapi, akan sangat, apa ya, yang harusnya bisa, ada tahapannya ya. Dia harusnya bisa ikuti tahapan, mungkin dalam tempo sekian tahun, dia udah bisa jalan, dia harus kemana dulu, dia harus hilang waktu, biaya, mengalami masalah. Lebih banyak asang garamnya ya, kalau yang. Betul. Jadi, kerja itu buat ngasah skill. Dari apa aja, suruh bikin, jadi, suruh posisi junior itu, banyak, apa ya, labor work, bikin jadi drafter. Suruh jadi drafter, jadi drafter aja. Nggak apa-apa, kerjain aja. Suruh cuma, sehari cuma nongkrongin material, library ya, kerjakanlah dengan baik. Karena dari drafter, kita tahu teknis, kita tahu belajar, pasti ada yang bisa dipelajarin. Kita jadi di material room, kita tahu bahan, supplier, dapatnya di mana barang ini, apa yang jadi trend sekarang. Jadi asisten pun bawain tes bosnya, ya itu lebih hebat lagi. Ketemu kliennya, langsung dengerin klien, oh klien tuh ngomongin kayak gini. Itu cepat tuh pasti belajar tuh kalau langjirasi. Pasti. Itu kayak sponge jerapnya gitu kan. Nah, kalau kita udah punya toolsnya banyak, nah silahkan. Wow, nice, nice, nice. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing. Masing-masing. Tapi averagely speaking, 5 tahun mungkin bisa dibilang? Nggak juga. Kelamaan. Nggak selama itu. Nggak selama itu ya. Kalau mereka intens, di satu tempat, yang penting ya harus, kalau saya pribadi, harus menyukai bidangnya ya. Jadi kalau memang passionnya di residensial, ya cari siapa sih? The best designer yang menurut individu, apa mahasiswa itu yang mereka suka itu ya, ya silahkan. Masuk ke situ. Masuk aja, cemplung aja ke situ. Kalau sukanya yang komersial, office, dan sebagainya, cari siapa gitu kan. Kalau sukanya kurator, museum, art, ya maganglah di mana gitu. Terus saya ada punya curiosity nih. Jadi saya perhatikan trennya itu, industri ini kok berkembangnya sangat cepat sekali ya? Karena, apakah Pak Doni merasakan hal yang sama? Jadi saya ngeliat kayak misalnya ada pemerintah tahun 2016. Terus nggak lama yang baru kerja di situ, asistinya nggak lama buka lagi, 2020. Apakah memang secepat itu? Industri kita di Indonesia kayak gitu. Di Jakarta terutama. Secepat, apakah secepat itu, nggak tahu saya. Tapi, kalau kenapa terjadi seperti itu, saya yakin setiap orang sekarang punya, itu ya, desire atau mimpi yang, punya cita-cita lah. Jadi, nggak mungkin dong. Kalau dulu, nah agen dulu ya mungkin, jadi, kerja di satu syarikat, beberapa belas tahun sampai, wah, dia sudah mengabdi 20 tahun, 30 tahun, sekarang udah, nggak ada. Tapi apakah nanti kalau satu hari akan berkembang biak begitu banyak, apakah nanti akan satu kayak kras marketnya, karena terlalu banyak supply, demand-nya nggak segitu banyak untuk desain? Wah, pertanyaan sulit. Belum berpikir. Belum berpikir sampai ke sana. Bisa jadi, tapi mudah-mudahan nggak sih, karena kan terus berevolusi ya. Terus nanti ada software yang baru lagi, ada yang baru lagi. Ya, contohnya pandemik ini aja gitu kan. Orang yang kanya, aduh, pandemik nih, finish the world, close down gitu. Ternyata nggak juga, yang gede-gede, tumbang, yang kecil-kecil malah naik sekarang. Karena mereka lebih agile, ya itu, saya harus, apa ya, meneliti lagi, nggak secanggih itu. Belum, 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 belum ada komentar lah. Iya, belum ada komentar ke sana. Nah, tapi, sorry, untuk yang, kalau kenapa yang saya ingat, ada, apa ya, riset ya, banyak buku, dulu tuh sempat buku tentang milenials, generasi yang sekarang. Gen Y, milenials, kenapa. Salah satu itu disebutkan kan, mereka switch job ya. Nggak di bidang yang sama, lulus kuliah interior, kerja jadi, di restoran, F&B, pindah ke akaun akutansi, ke berapa kali pindah kerjaan, totally, two different, apa apa, totally beda, beda industri, sampai dia mereka landas sesuatu yang mereka, this is it, nah, jarang. Dulu mungkin, misalnya saya, ah, bosan di company ini, pindah ke biru yang lain. Ternyata enggak, jelek juga pindah ke biru yang lain. Tapi masih satu industri, masih sama ini. ini bisa lompat-lompat, menurut penelitian. Nah, balik lagi, soal mulai kerjaan Anda di dalam industri interior dan arsitektur. Saya kemarin ke Palembang, 2019. Ini beda sama Jakarta. Mungkin saya minta analisa Pak Doni juga. Ternyata, waktu itu di Palembang saya ikut acaranya IAI. Apa, ya si arsitek ya. Di situ, ada perkumpulan seperti kayak yearly kumpul untuk refresh member, segala macam. Tapi yang saya perhatikan adalah mereka jarang sekali pure konsultan. Desain and build semuanya. Mayoritas kalau saya bilang gitu. Betul. Apakah seorang yang mau meneliti karirnya di bidang ini, harus mulai dari desain and build? Atau hanya, maksudnya apakah kota-kota besar aja yang bisa terima pure konsultan? Karena kan yang saya pelajari, kalau di Palembang, banyak kan desain and build. Jakarta, Surabaya itu banyak perusahaan pure konsultan. Ini, kalau Pak Doni berkaca dari Oksano, gimana? Saya berangkat, pengalaman kerjanya kan di luar negeri ya. Dan mereka lebih tertata. Oke. Jadi, kontraktor punya lisensi dan boundary-nya sendiri. Mereka nggak boleh melangkah ke, di luar ranahnya mereka. Demikian juga, arsitek atau konsultan desainer ya, interior. Jadi, gambar kerja itu adalah kontrak. Apa yang tercantum, ya gambarnya begini, saya bikin begini. Saat itu ya. Tapi sepertinya kalau desain and build itu iklim bisnisnya di sini ya, di Indonesia. Oh gitu? Menurut saya begitu. Saya, jadi idealisme saya dulu bertentangan gitu. Maksudnya, desain and build. Terus, maaf kata sering lihat, free design gitu kan. Loh, free design, berarti apa ya, kalau free, value-nya nggak ada gitu kan. Maka itu, jadi industri-nya tuh hurting gitu kan. Oh. Kita dilihatnya, kamu nge-charge satu gambar aja, kertas, ada warnanya gitu, berapa puluh juta, yang bener lah. Jadi, itu, kalau, apa ya, kenyataan pahitnya itu begitu. Jadi sepertinya, kalau di build, bayar sekian ratus juta, jadi satu gedung gede kelihatan gitu kan. Kalau konsultan cuman, itu, apa, itu, yang saya, apa ya, yang saya sesalkan. Tapi nggak salah. Boleh selama, apa ya, jangan, jangan orang yang, bukan bidang, misalnya, misalnya, saya sendiri kontraktor, misalnya, builder lah gitu ya. Saya, saya bisa desainin, gratis gitu kan. Yaudah hire aja, yang desainer, masih murah, selalu gambar apa kek, dari mana. Terus saya jual, free. Oh, bisa jadi kayak gitu. Ini ada yang ngujat saya nggak nanti. Nggak apa-apa juga sih. Ya pendapat. Pendapat, iya. Nah, itu yang menurut saya salah. Karena nanti si yang desainer ini, fiturnya jadi apa gitu kan. Loh, kok sama dia gratis, sama kamu bayar, susah kan kita. Jadi, mau gimana tuh ngomongnya gitu. Jadi, sebenarnya di luar negeri, tidak, tidak seperti ini ya. Jadi, mereka terpisah dengan, jaris yang jelas. Tapi, apakah mereka terpisah, karena mereka sudah melalui proses, yang desain enable dulu? Mungkin dari tahun 1960-an, Vietnam, kita nggak tahu kan. Tidak ada idea. Cuman, kalau sebatas pengalaman kerja saya, arsitek itu kan, kayak di sini, IAI udah semakin baik ya, semakin rapi ya. Harus punya sertifikasi, punya nomor, apa, nomor, keambotaan, gambar tuh, nggak sembaran orang, gambar dicap. Saya nggak boleh bikin cap, Donnie Victoria, arsitek, terus pelanggaran. Saya nggak boleh begitu. Demikian juga, nanti, gambar arsitekturnya dikasih, sama konsultan struktur, khusus struktur, masih misalnya gedungnya nggak rubuh, perhitungannya benar. Nah, di sini punya itu lagi. Saya yakin Indonesia juga ada, cuman mungkin pada prakteknya, nggak serapi, atau tidak belum, belum semuanya lah. takes time mungkin ya? Mungkin. Mudah-mudahan cepat. Tapi, asosiasi kontraktor ada, pasti. Saya tahu, apa, untuk yang, structural engineer ya, ada juga itu. Mereka, yang dibahas tuh tentang struktur, sehari-hari ada tuh. Dan mereka juga memperjuangkan hal yang sama. Mereka nggak, jadi nggak sembarangan orang, boleh gitu ya, seenaknya, ngaku-ngaku gitu. Mereka, AIAI memperjuangkan hal yang sama, HDI memperjuangkan hal yang sama. Jadi kita masih, ya, tetap. Kita masih sambil berjalan kayaknya. Benar, saya. Oh, tadi karena saya berpikir, trend desain and build ini, itu muncul karena, keterbatasan sumber daya. Contohnya, kalau di Jakarta, banyak kontraktor interior, banyak konsultan gitu, jadi mereka bisa bersinergi. Tapi kalau di kotak-kotak lain, itu kan belum tentu. Saya, tadi di awal saya bilang, saya menentang, dia idealisme saya. Tapi ternyata, iklim bisnisnya seperti itu di sini. Dan, salah nggak, nggak juga haknya masing-masing ya. Kita nggak bisa bilang, itu kan, kita bisa strategi. Akhirnya, saya pun mengadopsi desain and build. Tapi, desain itu ada nilainya. Ini biaya, saya, saya desainer, saya mengerti, bagaimana hal, suatu, suatu bangunan bisa dibangun, interior bisa digubah. Jadi, seperti yang saya desain, saya punya network saya, saya punya orang saya sendiri, saya bisa bikin. Saya juga bisa build gitu ya. Skala tertentu ya, misalnya kalau rumah, ya rumah tinggal, jangan, apa ya, saya ngaku-ngaku bisa, bikin gedung 100 lantai, itu, hati-hati. Ya, kita juga harus, apa ya, punya etika gitu ya. Tapi kalau misalnya, bisa nggak saya, bisa bikin. Jadi mungkin, lebih tepatnya, desain and build itu, possible. Asalkan. Asalkan ada value desain yang ter. Value-nya jangan, jangan di hapus. Desain interior, aduh dong, saya harus cari kontraktor lagi nggak. Saya bisa. Jualan kan. Saya bisa bikin, Furniture, custom build. Oh, makanan sehari-hari bisa. Karena saya sudah pernah mendesain, dan saya harus menjelaskan desain saya ke kontraktor, dan seiring waktu berjalan, oh, jadi untuk jadi sebuah, wardrobe itu begini prosesnya, bahannya apa, segala macam teknisnya gitu ya. Tapi kan, ada labor, ada man hour yang saya curahkan untuk mendesain rancangan ini. Itu jangan nggak boleh dianggap hilang. Kalau nggak, buat apa gitu kan. Itu sebenarnya kalau begitu jadi keibaratnya kontraktor yang membantu mendesain, kalau misalnya tidak ada jasa fee untuk labor desain itu kan. Tapi agak-agak mendiskreditkan konsultan yang lain gitu kan. Oke, oke, oke. Yang, jadi, apa, intelektual property ya, bahasa kerennya ya katanya. Iya, benar, benar. Nah, itu kan ada nilainya. Sekolah nggak, nggak murah loh sekolah interior bayar. Tapi perasaan orang-orang DKV juga menginginkan hal yang sama loh, padahal nih. Orang DKV kan, mereka kan gambar kayak, misalnya karakter A, terus banyak yang berpendapat, cuma gambar doang, kok harganya sekian, kayak gitu. Padahal kan untuk bisa menggambar seperti itu, sekolahnya kan perlu, perlu waktu, ada lagi website yang design your logo dengan cepat, tiba-tiba langsung keluar 100 alternatif gitu. Iya. Eh, jangan sebutnya. Sensor ya. Tolong tim edit. Ada. Bagus nggak? Bagus. Bisnis strategi yang itu haknya mereka 100%, nggak apa-apa gitu kan. Tapi, etis nggak sih sama, kan ada orang yang membayar logo itu, sampai sekian investasi cukup besar gitu ya, waktunya dengan segala pertimbangan, filosofi gitu kan. Atau kita semata-mata, ah bodoh amat, ini kan cuma bisnis, 5 tahun buka, balik modal, saya do something else, saya jual atau gimana. Mereka nggak itu. Tapi, yang hurting yang, industri-nya juga. Industrinya. Iya, iya, iya. Oh, menarik banget nih. Jadi, saya juga belajar banyak nih. Karena, ya mungkin secara tidak sengaja, kita kan encounter hal-hal seperti ini gitu kan. Tidak kita serami. Tapi, ternyata kalau kita kulik, itu kan sesuatu hal yang legit untuk, untuk dipertimbangkan secara kos ya. Betul, betul. Nah, saya mungkin mau mendapat pendapatnya Pak Doni, karena saya melihat satu tren, di mana melakukan desain itu, itu kayaknya kehabisan waktu ya. Speed-nya itu sangat, deadline-nya itu sangat pendek sekali. Jadi, jadi banyak banget desain yang half done. Maksudnya gini, contohnya mungkin karena perspektif kita adalah dari spek misalnya. Karena mungkin waktunya sangat mepet, jadi speknya itu cukup ambigu. Jadi bisa misinterpreted by kontraktor gitu. Itu apakah karena waktu? Apakah karena apa gitu? Itu saya penasaran sih. Mungkin ada perspektif dari. Waktu, kualitas, dan biaya. Biasanya. Jadi, waktunya urgent, terburu-buru misalnya. Budgetnya ternyata nggak masuk misalnya. Lalu, budget, waktu, sama, apa tadi? Kualitas ya. Kualitasnya, yang diinginkan yang, wah, premium ya. Atau yang, hmm, nggak segitu deh. Itu saling, itu saling ber, apa? Bersinergi. Bersinergi. Oh. Kalau misalnya mau di, mau suruh ngedesain, nggak dikasih waktu, itu terus aja nggak akan berhenti. Ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Saya kalau suruh, ngedesain rumah saya sendiri, nggak bisa, nggak kelar-kelar. Karena ada sesuatu yang lebih bagus terus. Eh, nggak bareng, bagus juga nih. Terus aja gitu kan. Mentang-mentang bisa. Tapi kan kalau orang lain, ya, ada waktunya, kapan mereka, kadang-kadang ya, apa ya, atau seringkali, yang menentukan ya, waktu, biaya. Oh, kita kontraknya habis tahun ini. Perpanjang setahun, jadi dalam saat harus jadi rumahnya. Ya, dari situ. Oh, makanya yang saya bilang tadi di awal, seribu proyek, ya seribu kasus. Iya, nggak jarang sekali ada yang satu, sama gitu. Tapi good newsnya, Pak, kalau misalnya waktu itu di cranking segitu banyak, berarti prospek proyeknya itu banyak, Pak. Jadi, memang PR kita, maksudnya PR-PR kita dengan desainer untuk bersinergi ya, mungkin misalnya dari perspektif sebagai material supplier gitu, berarti kan kita sangat memahami, kalau misalnya spek yang ditulis, itu ditulis dengan waktu yang singkat, jadi kita mesti klarifikasi, seperti itu kan. Intinya, konsultan itu kan apa ya, memberikan solusi ya, apapun konsultan bidangnya gitu kan, konsolusi. Jadi, kalau solusinya saya punya tanah, 500 meter, mungkin rumah, cuma harus jadi, bisa nggak ya jadi setahun? Karena, kenapa itu kan? Oh, karena, tadi misalnya ada kontraknya habis, keluarganya kembali dari luar negeri misalnya, harus, anaknya kembali, terus kita harus, ada, atau bisnisnya karena pandemi, pindah ke rumah, kita nggak boleh downtime lama sekali. Oke, untuk time frame segini, terus kita tanya lagi, budgetnya berapa gitu kan, budget sekian, terus, mau seperti apa, kebutuhannya sekian, solusinya ini gitu. jangan telepon Himalaya, minta kaca yang, nggak ada sudutnya, lengkung semuanya, pakai mold custom, itu, nggak keburu. Bisa, tapi pakai fasad glass misalnya. Aduh, budgetnya nggak, ya, ada satu titik, di mana kita, sorry, nggak bisa. Tetap ada. Ada remnya juga. Ada remnya juga. Iya, iya, iya. Kalau dengan perimeter yang diberikan ke saya sekian, solusinya ini. Itu kayaknya summary yang sangat bagus. Tuh, kira-kira. Buat, apa, deskripsikan how the interior industry works itu kan, ya. Iya. Iya, 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 iya. Yang penting selesai. Udah 2 tahun nih, dikerjain terus nggak selesai-selain. Kenapa? Tapi bukanlah trend residential tuh lebih panjang kan, waktunya daripada yang komersial. Mungkin karena rent kali. Tidak, lebih panjang, lebih panjang karena sangat attached dengan yang punyanya. Kalau pengalaman saya. Oh, bukan karena rent atau apa, bisnis faktor? Nggak juga. Detailnya banyak. Terus, apa, sangat, sangat nempel dengan, itu kan rumahnya ya, istananya. Jadi kayak, personal brandingnya. Very personal buat mereka gitu. Mereka sangat-sangat itu ya, hati-hati gitu. Maksudnya, bukan hati-hati. Ini bener nggak ya, saya milihnya? Bagus kan adanya-nya gitu. Soalnya kalau salah, rumah mereka, biaya mereka gitu kan. Jadi kita harus make sure, hand holdingnya lebih banyak di residential. Itu yang menyebabkan, jadi, sorry, jadi lebih panjang. Butuh waktu lebih lama. Understandable. Understandable. Keluarganya 5 orang, anaknya 3. Masing-masing udah gede, anaknya udah gede-gede misalnya. Ya, masing-masing punya warna sendiri-sendiri gitu kan. Aku buka marku seperti ini, dekat di sini. Udah tiga-tiganya ngasih tau semuanya, beda-beda semuanya. Terus, orang tuanya kayak, ini apa rumah saya? Jadi saya lagi harus, oke, komprominya di mana? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Donny. Terima kasih waktunya. Ini sangat, apa ya, banyak dagingnya nih ya, pembicaraan kita. Syukur kalau begitu. Senang belum bisa menyumbangkan sesuatu. Sekali lagi teman-teman yang nonton, terima kasih. Kita akan splitnya jadi dua part ya, kayak biasa. Jangan lupa untuk follow kita di atimalayabadi dan follow Aksanodesign at Aksanodesign Aksanodesign Websitenya ada? Belum. Nanti dikabarin dari, biasanya di Instagram cukup sih. Instagramnya cukup. Terus, visit kita di www.himalayabadi.com Ini juga terserah di Spotify, jadi nanti saya akan kirim linknya juga ke Pak Donny. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.